Stadion Demang Lehmann di Indrasari Martapura sedang menjalani renovasi total sebagai bagian dari program rehabilitasi 22 stadion di Indonesia yang didanai oleh Kementerian PUPR RI melalui APBN tahun 2024 renovasi ini bertujuan untuk membawa stadion tersebut sesuai dengan standar Liga 1 atau kelas internasional berstandar FIFA baik dari aspek infrastruktur maupun keamanan pantauan radar Banjarmasin menunjukkan bahwa pemugaran stadion sedang berlangsung dengan area sekitar stadion telah diberi pembatas untuk menghalangi akses orang yang tidak berkepentingan rehabilitasi stadion Demang Lehmann dimulai sejak tanggal 18 Maret tahun 2024 dan diperkirakan selesai pada tanggal 8 Desember tahun 2024 dengan nilai kontrak 108 miliar rupiah ungkap Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalsol, T. Davies F. Hamid Davies menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan pembongkaran dinding di bawah tribun untuk perbaikan sekat serta pengerjaan lapangan dengan rumput standar FIFA yaitu Field of Play termasuk gawang yang akan dibuat dari stainless steel berstandar internasional selain itu, atap tribun telah dibongkar dan akan dipasang yang baru termasuk perbaikan kanopi utama yang akan ditinggikan agar bas bisa masuk di kanopi utama jelasnya, di stadion ini nantinya semua penonton akan mendapatkan kursi single seat bahkan di tribun terbuka jumlah kursi sekitar 7.200 bisa kurang atau lebih termasuk kursi VIB yang juga akan direnovasi tambah Davies selanjutnya, Davies menyebutkan bahwa stadion ini akan dilengkapi dengan penunjang far tiang penyangga kamera di empat sudut papan suara elektronik serta lampu penerangan di empat sisi lapangan standar keamanan juga akan diperbaiki total dengan akses pintu darurat yang diperluas pencahayaan di lorong pintu keluar petunjuk arah alat pemadam kebakaran dan penangkal petir ujarnya, semua fasilitas termasuk ruang ganti, ruang pijat, dan toilet akan direhabilitasi total areal parkir juga akan ditambah dan gate akan diatur seperti gelanggang olahraga Bung Karno di Jakarta imbuh Davies selamat menikmati